Nes, Nes, tiga kalimat Jepang yang paling kamu tau apa, Nes? Tidak! Artinya? Selamat makan! Terus apa lagi? Arigato, betul mas! Terus apa lagi terakhir? Transfer kemana-mana! Vanessa Angel bikin video ajar cara orang makan pisang, bikin warganet jadi makin bingung. Setelah keluar, Vanessa Angel kok makin begini ya? Dengan sengaja membuat video itu, Vanessa Angel ingin dijadikan ratu jargon yang makan pisang. Entahlah hanya sensasi atau settingan membuat dirinya ingin menjadi kembali terkenal dengan popularitas secara settingan. Ya, Vanessa Angel pernah tertangkap atas kasus protetusi di Surabaya. Dirinya juga keluar setelah lama di dalam tahanan karena dirinya dinyatakan bersalah. Setelah bebas dari tahanan, Vanessa Angel terlihat menikmati hidup. Dengan kehidupan yang terlihat sedikit bebas lagi, Vanessa Angel pun terlihat di banyak acara, mengisi banyak acara, dan bekerja kembali. Ya, masalah kasus di Surabaya kali itu, Vanessa Angel yang hanya merasa korban, namun ada bukti lain, dirinya dinyatakan terdakwa. Dirinya pun ditahan. Saat ditangkap atas masalahnya itu, kala itu Vanessa Angel sedang berhubungan. Dirinya punya pacar, Bibi. Terlihat Bibi selalu menemani dan membela Vanessa Angel kala itu. Ya, Bibi pacar Vanessa Angel kala itu yang selalu adet terdepan untuk membela sang pacar. Meskipun Vanessa ditahan, masih terlihat happy. Dirinya masih bisa menikmati hiburan malam dengan perantemannya. Pasangan yang pernah putus ini saat Vanessa di dalam tahanan, kini setelah bebas, Vanessa dan Bibi kembali berpacaran, terlihat keduanya sedang berliburan bersama di rumah. Ya, Vanessa Angel memang terlihat senang dengan kemewahan. Setelah sebelumnya dirinya memamerkan mobil mewahnya, kali ini dirinya memamerkan handphone mewahnya di sosial media pribadinya. Permasalah dengan keluarga disebut tak suka dengan ibu tirinya, dan Vanessa Angel mulai takut dengan sang ayah. Sang ayah memberikan keterangannya, meskipun dibantah Vanessa, namun terlihat jelas keduanya takut. Setelah dikunjungi sang anak, dan melihat tingkah sang anak yang makin menjadi, ayah Vanessa akhirnya mengeluarkan pernyataan kalau dirinya tak mau disangkut-pautkan lagi dengan sang anak Vanessa Angel. Menjawab komentar sang ayah, dirinya merasa kecewa karena ada pemberitaan mengenai dirinya dengan sang ayah. Vanessa merasa tak ada apa-apa antara dirinya sang ayah, hanya miskomunikasi saja. Vanessa yang kala itu pernah menangis di persidangan, karena masalahnya Vanessa terlihat sedih, kini dirinya yang sudah bebas kembali menjalani hidupnya. Meskipun banyak pembungan orang di luar, Vanessa Angel tak peduli. Bahkan saat tertimpa masalah, Vanessa Angel yang masih di rutan terlihat memakai hijabnya. Dengan penampilan yang berbeda, kini keluar Vanessa Angel pun menampilkan penampilan yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tetap maju terus.